Bapak dan Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, Franciscus Sapirius memang merupakan suatu tokoh yang luar biasa, sampai akhirnya gereja menetapkan dia sebagai pelindung misionaris. Dan khususnya di Indonesia, dialah pelindung gereja kita, Franciscus Sapirius ini. Memang kalau cerita-cerita mengapa kita sampai menjadi Katolik, ini luar biasa sebenarnya ya, para misionaris kita dari Belanda. Dan sebenarnya masih belum begitu lama ya, 100 tahun lebih. Tapi dengan itu gereja kita sudah berkembang di sini. Dan mereka sepertinya tidak merasa apa-apa ya. Saya masih bisa berpikir-pikir bagaimana dulu Pastor Librex, Pastor Isudurus, pergi Pastor Nitin. Saya saja waktu masih perhatian pergi ke sana, harus dua hari dari siantar naik mobil ke Pakat. Waktu mereka, bisa satu minggu. Dan mereka tinggal di situ ya, para suster, para pastor, orang Belanda. Dan ditangkap Jepang lagi. Ada yang akhirnya meninggalkan, yang dibuang ke Vietnam, dibuang ke Thailand. Dari Indonesia. Luar biasa. Ada sesuatu semangat yang terpancar dari misionaris ya. Tapi memang ini, kalau dikatakan, ketika Jesus sebelum naik ke surga, dia mengatakan ini kepada muridnya, ini kepada kita juga ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bukan hanya kepada manusia, segala makhluk ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percayakan dihukum. Ini perintah. Kalau dalam istilah hukumnya imperatif. Perintah yang harus dilaksanakan. Keharusan. Tidak bisa. Semoga kalian pergi ya. Jis tidak mengatakan kan, nanti kalau ada waktumu, pergilah entah kemana ya. Tapi terserah kau. Enggak. Enggak ada begitu dikatakan Jesus. Ini pergilah. Itu perintah terakhir. Jangan kau disini. Pergi. Itu dikatakan tadi, suatu keharusan. Setiap orang Kristen, setiap pengikut Kristus. Bukan hanya Pak Rasul ini. Harus pergi untuk membaptis ya. Memberitahkan kabar gembira. Jadi ada seorang yang memang semangat kali rupanya kan. Orang Indonesia. Tapi mau pergi dia ke Kuntah Kemana, ke pulau yang agak terpencil. Jadi masih terlalu semangatlah dia untuk bermisi. Jadi pastor itu menasihatkan prateri ini. Kalau kau bermisi, sesuikanlah apa yang kau katakan kepada orangnya ya. Jadi kalau dia umpamanya penjual sayur, berbicara lah tentang sayur. Jangan kau bikin, yoi Kristus. Jangan ya. Kalau dia penjual tahu, berbicara lah tentang tahu. Jangan kau terus mengajar-ngajar itu. Kalau dia penjual tempe, berbicara lah tentang tempe. Tapi kalau ketiganya sekaligus, pastor itu hebat. Berbicara lah tentang gado-gado. Karena tempe, sayur, dan tahu adalah gado-gado. Tapi ada kadang-kadang terlalu semangat. Akhirnya bisa menjadi bukan misionaris lagi. Tapi justru dilempari. Kadang-kadang terus kita bawa kitab suci ke tempat orang kan. Wah bertobatlah kau belum apa. Ini Injilnya. Tak boleh. Bukan begitu sebenarnya. Pada hari ini kita diingatkan bagaimana memang Francis Kusapirus. Saya masih menelusuri hidup si Francis Kusapirus ini ya. Pertama dulu pernah menyebikat ke Malaka. Dan kami pergi ke kuburan itu. Dan kami nyanyi haleluya di situ. Haleluya hendel. Di kuburan itu. Karena sebelum dia diberangkatkan ke gua, meninggal di Cina. Dibawa kapal ke Malaka. Di situ lulu disampingkan. Tapi bertahun. Karena waktu itu ya kapal masih agak jarang kan. Bertahun dia di situ. Dan ada gereja di situ. Dan disitulah kuburan Francis Kusapirus. Kami nyanyi waktu itu beberapa tahun yang lalu ya. Dan kemudian saya ada kesempatan pergi ke India dan ke gua. Di gua dia dikubur. Dan saya pergi lagi ke kuburannya. Gua itu menjadi memang Thomas dulu pertama. Thomas Rasul. Dan kemudian masuklah Francis Kusapirus. Hampir 40 persen provinsi gua itu katolik. Dan disitulah dikuburkan Francis Kusapirus. Dan rupanya dia sampai ke Malaka juga. Dan beberapa hari yang lalu kan kita rayakan Redemptus dan Dionisius. Itu di Aceh. Tapi tidak berkembang. Mereka dibunuh. Dan sampai ke Maluku. Di situ juga ditobatkan. Kemudian di Ternate. Francis Kusapirus mengatakan. Saya sampai tangan saya letih. Untuk membaptis orang. Di Ternate lah itu. Pasti ada sekarang di situ tiga. Satu paroki dan tiga stasi yang terpertinggalannya. Jadi apa sebenarnya yang mendorong dia? Itu tadi perintah itu. Ini dia seorang sebenarnya sangat kaya. Kalau karena bangsaan dari Spanyol ya. Dan dia studi di Perancis. Tapi bertemu dengan santu Ignatius. Yang pendiri serikat Jesus. Dan itulah yang menyentuh hatinya kan. Sebenarnya dia tidak. Tapi ketika didengarkan kepadanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia. Tapi kehilangan nyawa. Situ lah dia terpukul. Memang benar juga. Saya masuk ke Perancis ini. Ke universitas ini. Supaya hebatnya. Bapak saya kaya raya. Dan saya nanti bisa. Tapi apa artinya aku? Dan dari situlah mereka. Beberapa Jesuit. Terus. Tak berhentinya sampai mati. Menyebarkan iman itu. Karena untuk mereka. Perintah itu tadi adalah. Keharusan. Tidak boleh tawar menawar. Dan. Apa yang terjadi. Tandatan yang menyertai mereka. Sebenarnya. Janganlah. Kalau saya misionaris. Minum racun. Eh pasti mati. Kalau ku minum baikun. Atau memegang ular. Kan pernah di Amerika. Beberapa tahun yang lalu. Ada. Anak pendeta. Dan menjadi pendeta. Ada ular memang. Setiap kali. Memang dibuatnya itu kok. Bahwa karena dipatuk pun. Tidak akan mati. Tapi karena. Terlatihnya ular. Itu bapaknya yang memelihara. Ini bapaknya mati. Anaknya yang menjadi pendeta. Dibilangnya dipatuk mati. Mati. Tapi apa yang digemparkan di sini. Mereka tidak takut. Menghadapi apapun. Demi kerajaan Allah. Misionaris kita. Pastor. Pastor yang datang ke sini. Tidak ada takut mereka kan. Mereka sama sekali tidak tahu bahasa Batak. Makanan memperang Batak. Pertanyaan apa. Pastor Pak Ropsem dulu dibaliki. Di situ dia. Pastor Rasen. Kusdaan. Di kota Cane. Di situ dia. Entah ngapain kan. Kita saja takut. Tapi mereka sedikit pun tidak takut. Karena mereka tahu. Ketika mereka mewartakan ini. Tuhan menyertai. Tak akan membiarkan mereka. Pergilah. Aku akan menyertai kamu sampai akhir jaman. Itu dikatakan. Para bapak dan ibu dan susah sekalian. Inilah. Salah satu yang memang. Harus kita kembalikan lagi. Sifat itu. Kepada diri kita semuanya. Kalau dilihat. Memang tidak semua. Kita harus pergi meninggalkan keluarga. Dan pergi merasul ke Afrika dan lain. Kalau sekarang memang. Sudah banyak juga orang Indonesia ya. Dari medan timur itu ada pastor. Sudah pergi ke Afrika. Ada suster kita juga di Afrika. Ada juga sekarang. Ketika saya rapat di Roma. Ada orang Panama. Ketika dia tahu. Orang radio Panama. Tahu dia bahas saya orang Indonesia. Langsung dia katakan. Ada pastor kami. Pastor Indonesia. Telepon dulu. Kutelepon. Eh. Apain kau disitu. Ah disini saya pastor. Rasu. Baik kali orang ini. Kata dia kan. Sudah dimana-mana. Tapi memang tidak sebahaya dulu. Di Arizona. Sekarang itu ada orang pastor batak disana kan. Di mana-mana kita sudah ada. Dan tidak usah kita mungkin mengikuti seperti itu. Tetapi. Sifat. Dan kata-kata. Perintah Yesus ini. Pergilah. Keseluruh dunia adalah merupakan. Keharusan imperatif. Namanya imperatif. Apa yang dimaksud. Kita semuanya. Di rumah. Di kantor. Atau dimanapun. Kita harus menjadi. Membaptis orang. Tapi jangan kita bawa nanti agua. Membaptis kamu. Tengah sekantor katanya kan. Atau saya pergi pula. Bawa pembaharan kebakaran. Kesambu sana. Oh baptis. Bukan itu. Tunjukkanlah. Sifat. Tunjukkanlah. Bahwa kamu membawa kabar gembira. Dan tunjukkanlah. Bahwa itu yang terpancar. Dari hatimu. Disitulah kita membaptis orang. Dan memang nanti kalau orang yang percaya. Akan mengikuti kita. Tapi. Perintah ini. Merupakan garusan. Dan semoga apa yang diberikan oleh Santo Prancisus Sapirius. Kepada kita telah dan ini. Kita laksanakan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Dalam tugas kita. Sebagai bapak. Sebagai ibu. Sebagai mahasiswa. Sebagai pelajar. Atau sebagai pegawai. Manapun. Pergilah. Dan baptislah. Dalam nama Bapak dan Putra dan Kudus. Amin.